Kasus kecelakaan di Jalan Transnabire, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 20 orang lainnya luka-luka, hingga saat ini masih ditangani Satlantas Polres Mimika. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan sebenarnya dan sejumlah saksi saat ini tengah dipintai keterangan. Kabupaten Mimika, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mimika mengatakan korban yang meninggal saat ini sudah dibawa ke rumah duka dan korban luka-luka sebagian telah kembali ke rumah dan sebagian lagi masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara sopir truk yang bertanggung jawab dalam kecelakaan tunggal ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres. Untuk sekarang kasus tersebut sementara ditangani oleh Satlantas Polres Mimika di backup dari direkoran karugitas Pola Papua. Kemudian untuk korban, tadi pagi sudah bergeser atau dibeser ke rumah duka. Nah sementara di rumah duka, untuk saat sekarang lagi dilaksanakan pertemuan berkaitan dengan perencana pemakaman terhadap kelima jenazah ini. Kemudian untuk yang luka-luka, sebagian sudah ada yang diizinkan untuk rawat jalan, kemudian memang masih ada yang melakukan menjalani rawat jinak di rumah sakit karugitas. Ya untuk sementara, berdasarkan hasil dari keterangan daripada si sopir, bahwasannya yang bersakutan tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan pengakuannya bahwasannya diduga ban dari mobil itu bocor. Truk bermuatan 25 orang rabu siang terbalik di jalan Transnabire. Akibat kejadian itu 5 orang meninggal dan 20 orang lainnya luka-luka. Truk bertolak dari PT Pusaka Argo Lestari Palsatu dengan tujuan kota Timika. Namun saat melewati jalan Transnabire Timika, tepatnya di area kali pindah-pindah, ban truk sebelah kiri pecah hingga menyebabkan truk terbalik. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.